Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramukoh, tukang donat dari Barongidul Tertua di semesta pertanyaannya Apakah Yusuf Mansur hafal Quran sebanyak 30 jus? Jawabnya pasti tidak Karena minatnya bukanlah menghafal Quran Minat Yusuf Mansur adalah harta Dan bukan ilmu pengetahuan Dan juga bukan budaya Tetapi dia masuk salah satu kategori empat kecenderungan manusia Yaitu orang yang senang Membangun bisnis dan mengembangkan bisnis Dan pasti Yusuf Mansur bukan orang yang sangat mengerti tentang Al-Quran Dalam hidup ini hanya empat kecenderungan manusia Dan tidak mungkin manusia itu akan menjadi besar di empat bidang ini Pertama, politik Soekarno besar di bidang politik Dari muda sampai tuanya Dia basah kuyuk dan mati hidup untuk mempertahankan dan memperjuangkan kekuasaan Soekarno tidak tertarik dengan ekonomi Dan Soekarno tidak tertarik dengan penelitian Soekarno kolektor lukisan Basuki Abdullah Dan pelukis-pelukis Presu Joyono dan lain-lain Tapi dia Soekarno bukan seorang seniman Tapi dia kolektor karya-karya seni Dan dia besar di hanya satu bidang yaitu politik Kemudian B.J. Habibie Dia tidak besar di bidang kekuasaan Di bidang politik meskipun dia seorang yang pernah menjadi Presiden R.I. Menggantikan Pak Hartung tahun 1998 Tapi dia adalah seorang ilmuwan sejati Dan dia kaya raya bukan dengan membangun bisnis pesawat terbang Tapi dia kaya raya karena temuan teori tentang keretakan pesawat terbang Sehingga dia dijuluki sebagai Mr. Craig Dan dari temuan teori keretakan pesawat terbang Hasil penelitiannya, hasil minatnya terhadap ilmu pengetahuan itulah Habibie kemudian mendapatkan jutaan dolar Karena royalti dari teori yang dipakai di seluruh dunia Jadi minat Habibie bukanlah politik seperti Sukarno Tapi minat Habibie adalah ilmu pengetahuan Atau Pakri misalnya Pakri minatnya tentu memburu denting dolar Dan dinal Dan mengembangkan bisnis disana Mengembangkan bisnis disini Meskipun pernah jadi ketua Golkar Dia tidak pernah menjadi seorang politisi yang besar Dia besar di bidang yang dia minati sejak semula Warisan dari ayahnya Ahmad Pakri Yaitu Pakri Brothers Yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis Sementara Rendra tidak terlalu suka Terhadap kekuasaan Rendra tidak hidup Tidak menghabiskan umurnya untuk penelitian Untuk meneliti di ruang-ruang laboratorium Atau membaca buku di perpustakaan Tapi dia adalah seorang seniman besar Rendra Besar Karena dia besar Di bidang yang diminati yaitu seni Dan dia Tidak begitu suka Dengan ekonomi dan bisnis Dan tidak suka Dengan ilmu pengetahuan Dalam pengertian yang Diminati oleh para akademisi Jadi hanya ada empat Kejadulan manusia Dan manusia harus memilih salah satu itu Memilih ekonomi Memilih bisnis Memilih kekuasaan politik Atau memilih seni dan budaya Dan Yusuf Mansur ada di mana Yusuf Mansur bukan seorang ahli Ilmu-ilmu Islam Dan dia bukan seorang seniman Dan dia juga bukan seorang yang Politisi Yang besar Yang minatnya di bidang politik Minat Yusuf Mansur Sejak mudah adalah Uang Harta Dan ekonomi Dua kali dia masuk penjara Karena persoalan ekonomi Kalau dia Mengatakan Menghafal Quran di penjara Yakinlah Dia Bukan minat yang utama Dia menghafal Quran Atau mendalami ilmu-ilmu Islam Dan tampak dari Narasi-narasinya tentang Islam yang dia tafsirkan Semaunya Berarti semua itu Dia pakai untuk Memperbesar Minat-minat Atau mempertajam minat-minat Dia di bidang ekonomi Dan dia membangun jaringan PPA Darul Quran Itu sebenarnya lebih dilihat Sebagai jaringan bisnis Kalau sekarang dia Menjadi masalah Dan selalu Menuai badai Sejak beberapa puluh tahun yang lalu Kasus-kasus Patungan usaha Patungan Apalagi Patungan usaha Dan Patungan investasi Dan kemudian Dia sekarang mengajak Investasi emas Melalui Arsi Atau anak perusahaannya Dan lain-lain Ingatlah itulah jiwa Jusuf Mansur Yang sejati Yang sejati Dengan up and down Dia akan Hidup Mati Dan besar Di bidang yang Dia minati Sejak Sebelum dia dikenal Yaitu bidang Memburu Harta Duniawi Oleh karena itu Hati-hatilah Bagi orang-orang yang Kuat Bergabunglah dengan Yusuf Mansur Bagi orang-orang yang Tidak punya minat Dengan bisnis Jauhilah Yusuf Mansur Kira-kira begitu ya Itulah Sekilas Yusuf Mansur Yang sangat Berminat Pada Dunia Ekonomi Dan sekarang Apa itu Dan sekarang Telur buat siapa Dan sekarang Dia Mencoba Peruntungannya Dengan membeli Saham 250 Juta Lembar saham Bank MNC Dan lain-lain Saham yang Dia Kembar-kemburkan Dan dia Konon membayar Apa itu Dari jaringan Stick Dan shake-nya itu Dia sebagai Franchise Di situ Kalau saya tidak keliru Konon dia Membayar Pajak Satu hari 100 sampai 200 juta Kebanggaan Yusuf Mansur Adalah kebanggaan Membanggakan Harta Yang dia miliki Dan bisnis Yang dia kembangkan Berhati-hatilah Menjadi Seorang yang Hubut dunia Wa karohiyatul maut Sebagaimana Dilansir oleh Rasulullah S.A.W Orang yang Siapa saja Yang memiliki Cinta Yang sangat Berlebihan Terhadap Dunia Pasti Dia Membenci Kematian Saya Yudi Pramukoh Tukang donat Dari Para Youtuber Tertua Di semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Obrokatuh Obrokatuh Terima kasih telah Terima kasih telah menonton 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 Hujan ya Repot Sampai Jalan naik Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini hari keberusan Ini hari keberapa Pak 17 17 ya Ah Saya Untuk pertama kalinya Berada di Lokasi 18 Agustus Tapi kerjanya Hari ke 17 ya Mulanya hari Senen Toh Insya Allah Dan kita sudah mencapai Banyak kemajuan alhamdulillah kita lihat ini baru belanja behel, eh behel apa ini pak? hebel ya? satu apa pak? satu kubik satu kubik berapa? lima ratus dua puluh lapan ribu lima ratus dua puluh lapan ribu dan kita sedang mau mengecor apa itu? wisi untuk putri dua dan kita beli wisi-wisi satu wisi jongkok dan inilah kemajuan masjid Nansiwada dan pesantren Tafis Al-Quran Majulali tahap sekarang jam 4 sore ini pintu ini sudah bisa dikembuk untuk mengamankan apa itu? di dalam jet pump ya dikembuk pintu ini karya pak Ujang tunggu nas harganya 750 ribu dan ini pak Narto yang bekerja sejak hari pertama hingga hari ini pak ya pak nah Alhamdulillah dah dan tadi di masang cor ini itu sementara itu tempat tapi ini listrik ya sebelum ada bangunan kita letakkan di sini itulah aporan untuk sementara khusus buat donatur Alhamdulillah Jazakumullah khairan kathiran semoga Allah menerima amat jariah bapak ibu kakak adik semua ya dan membalasnya dengan pahala yang beripat ganda amin dan hari rebuk ini tadi Alhamdulillah ada kabar baik hasil ronsen yang kedua sudah jauh ada perbaikan tidak perlu kontrol ke rumah sehat terpadu seminggu hingga depan tapi sebulan sebulan sekali sebulan depan maksudnya Alhamdulillah terima kasih semoga masjid 6 syuhdaini sumbangan dan ta'awun saling tolong-olong dari seluruh masyarakat nonton santren jelali di lingat luar menjadi masjid dan santren taksis ukuran yang penuh barokah Assalamualaikum rahmatullah terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Sangat sederhana Ukuran 8 x 12 Sebelum nanti Yang tiga lantai itu Termasuk asrama Untuk para penghafal Quran Di atas tanah 400 meter Tiga lantai insya Allah Tahap kedua Dan beberapa Dana sudah masuk Menyucapkan Jezakumullah Khairan Khafirun Maaf Dan kita akan mulai Terlalu seminggu ini Sumur senilai Sumur puar ya Senilai 8 juta Sumur wakaf Dan juga bahan-bahannya Sangat sederhana saja Dinding dari pesantren ini Kira-kira Satu setengah meter Kotak pulih tuburan 8 x 12 Ada tempat tubuhnya Dan atasnya Tidak permanen Tidak permanen Dari sepandik saja Supaya cepat langsung Dipakai untuk orang-orang di sekitar situ Untuk sujud Untuk Ruku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan program ini mungkin Akan selesai Santren Tafis al-Quran ini Yang sangat sederhana Supaya cepat dipakai Supaya cepat manfaat Mungkin paling lama Dua bulan Insya Allah Dengan izin Allah Para penonton Di lima bulan Bisa Lomba-lomba Untuk Memberikan wakafnya Amal jariahnya Baik berubah keramik Berubah semen Berubah Sepandik Berubah Besi cakar ayam Dan lain-lain Kamu akan terima Insya Allah Dengan nomor rekening Yang baru Yaitu BSI Bank Syariah Indonesia Nomornya masih nomor lama 1 012 656781 Sekarang ada kode bank Yang berubah 451 Itu yang kedua Itu yang pertama Yang kedua Memerikan yang kedua Yaitu BCA Bagi yang memiliki BCA 700 511 6821 Semoga dengan partisipasi Semua penonton Lima Benua Santren Tafisal Al-Quran Tafisal Al-Quran Al-Jolali Dan sekaligus tempat sholat Entah namanya masjid Entah namanya Busalah Tapi cepat Supaya lekas dipakai dalam waktu Satu bulan Setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021 Insya Allah Cukup 30 hari Bisa Menjadi tempat yang sangat bermanfaat Dan mengalirkan Pahala Jaria Jaria yang terus Menunggu Mengalir Sampai Hari Berbangkit Yaitu Sampai Selesaianya alam Bersah Alam menunggu Di Alam gubur Sampai Tiba Alam Kebangkitan Di hari kiamat Insya Allah Pahalanya akan terus mengalir Bagi siapa Saja yang Membangun Satu Masjid Satu tempat Sujud Tempat Luku Yaitu Masjid Yang kami namakan Masjid 6 Syuhadaan Dalam Satu lingkungan Santren Tafis Al-Quran Al-Jur'Ali Di atas Tanah Wakaf Delapan Kali Dua belas Insya Allah Terima kasih Jazakumullah Khairan Semoga Allah Membalas Amal jariah Bapak Ibu Takah adik semua Dengan pahala Yang berlipat Ganda Insya Allah Perbaikilah Perbaikilah Niat Ikhlaskan Allah Dan yakin Yakinlah Allah itu Maha Tahu Apa yang kita Kerjakan Meskipun Tidak Ada Bekasnya Di sisi Manusia Saya Saya Di promoko Tukang Donat Dari Para Youtuber Terjuang Di semesta Fasbir Sobron Jabilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Fattakullah Abastatu A'tum Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Anda Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh